Oke, teman-teman, ini kita kembali lagi balik ke Sentef setelah 3 hari, 4 hari berada di Muara untuk mengirim laporan dan juga membeli bahan-bahan makanan. Memasuki dunia pendidikan merupakan langkah yang saya ambil secara tidak sengaja ketika memilih untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Pilihan yang awalnya dibuat hanya untuk melengkapi data administrasi, ternyata membawa saya menemukan panggilan saya. Seiring berjalannya waktu selama masa pendidikan menjadi seorang pengajar, saya disadarkan, ternyata saya menyukai dunia yang sedang saya jalani ini. Berbagi ilmu yang saya miliki kepada anak-anak dan menenangkan nilai-nilai kebaikan agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi impian saya sejak saat itu. Maka keputusan menjadi seorang guru semakin mantap saya ambil ketika selesai menentaskan masa pendidikan tinggi. Menjadi seorang guru membutuhkan banyak usaha untuk tetap bertahan pada panggilan ini. Karena menurut saya guru bukan saja sekedar sebuah profesi. Di balik kata guru terdapat arti yang lebih besar lagi, yaitu pengabdian. Memberikan atau berbuat sesuatu untuk orang lain tanpa menuntut imbalan apapun. Dan ketika memutuskan untuk menjadi seorang guru pedalaman, saya sadar bahwa keputusan ini akan membawa saya keluar dari zona nyaman saya, menuju dunia yang lebih luas lagi, dan membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sebelumnya, saya hanya perlu menyiapkan materi pembelajaran di laptop, karena semua alat bantu mengajar sudah disediakan di sekolah. Sekarang, saya harus menyiapkan bukan saja materi, namun juga alat dan media pembelajaran dari bahan-bahan seadanya yang ada di alam. Menerapkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, agar anak-anak di desa semakin bersemangat untuk menimba ilmu. Setelah satu tahun di pedalaman, saya sadar masih banyak yang ingin saya lakukan ke depannya. Seperti mengajarkan anak-anak untuk bersekolah lebih tinggi, agar mereka tidak terjebak dalam pernikahan usia dini. Mengajarkan tentang seks edukasi, berbagi ilmu nanam sayuran kepada masyarakat agar kebutuhan nutrisi mereka terpenuhi. Semoga saya bisa tetap setia mengabdikan diri untuk anak-anak pedalaman. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Matotonan, Mentawai. Helping people live a better life.